Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Bapak izinkan saya menyampaikan hasil audit dari pengawas KPR Imata Kejah Terawak Nge tahun buku 2020 tim pengawas tadi tadi sudah disampaikan terdiri dari tiga orang saya sendiri Rohali Embum sebagai ketua pengawas kemudian Bapak Dr. Heru Nur Tahyo dari NIPA sebagai anggota dan Bapak Priharian DSP dari fakultas teknik jadi dilihat dari variabilitas unit kerjanya ini sudah terpenuhi karena dari tiga unit kerja ketiga fakultas yang terjadi pengawasan dilakukan secara periodik ini ada yang tiga bulan sekali kami bertemu untuk melakukan koordinasi dan audit dan diakhiri dengan audit yang komprehensif keseluruhan pada menjelang RAT ini sendiri dari manajemen bisnis kemudian manajemen keuangan dan laporan keuangan hasil audit secara keseluruhan dapat kami sampaikan yang pertama dari administrasi umum semakin tahun semakin baik di dokumen-dokumen persuratan keuangan kemudian kontrak-kontrak bisnis sekarang sudah tersedia dan dikasih dengan baik kemudian administrasi kepegawaian SKSK terkait dengan pegawai presensi SKP atau capaian kinerja pegawai juga sudah dilakukan sehingga bisa dilihat pegawai yang memang memiliki capaian kinerja baik atau di atas baik itu bisa kita lihat dari hasil audit. Kemudian dari administrasi bisnis ini capaian kinerja dari masing-masing divisi juga sudah tersedia datanya sehingga memudahkan kita dalam melihat kesehatan kooperasi dari tiga item ini. Kemudian dari masing-masing divisi tadi sudah disampaikan juga beberapa item yang pertama dari divisi simpan pinjam ini memang terjadi obseh perbiayaan tapi tidak banyak hanya 0,95 persen ini tadi sudah disampaikan juga terkait dengan penyebabnya. pendapatan turun 2,4 persen jadi tidak terlalu signifikan. SHU mengalami penurunan 9,6 persen juga ini tidak signifikan dibandingkan dengan kondisi di Sleman tadi yang disampaikan mencapai dari tiga puluhan persen. Jadi kita ini cukup bangga kooperasi kita ini tetap bertahan di kondisi sehat, kondisi baik. Kemudian divisi perumahan kalau divisi simpan pinjam itu ada sedikit penurunan tapi divisi perumahan ada kenaikan. ini 7,5 persen dan karena ada ekspansi perumahan juga tadi. Kemudian divisi swalayan tadi disampaikan juga karena pandemi COVID-19 mengalami penurunan bahkan dari audit kami tidak mendapatkan laba tetapi ada kerugian. ini yang nanti menjadi catatan kita untuk tahun berikutnya. Dilihat dari kesehatan kooperasi ini kami mencoba untuk membuat satu formulasi dasarnya adalah sama ini dari Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 6 tahun 2016. Ini dasarnya itu tapi kami buat lebih sederhana sehingga nanti bisa dipakai untuk mengaudit kapanpun. Yaitu dengan cara ada lima komponen yaitu komponen permodalan, efisiensi, kemudian likuiditas, kemandirian, dan jati diri kooperasi. Ini semua kita lihat tapi tidak semua indikator kita nilai, indikator-indikator pokok yang kami anggap penting saja. Kemudian angkanya kita masukkan, kemudian skornya nanti ditemukan. Nanti kita sudah punya daftar skor ini nilainya berapa itu berdasarkan Surat Edaran ini. Dari hasil audit yang dilakukan, skor untuk kesehatan keuangan itu 58,10. Kemudian indikator kesehatan manajemen umum itu skornya maksimal semuanya 10. Sehingga total skor berdasarkan angka-angka ini 68,10. 68,10 ini kalau kita konversi dari Surat Edaran itu berada di sini cukup sehat. Saya kira ini sangat bagus karena di kondisi pandemi seperti sekarang ini kita masih berada pada kondisi cukup sehat. Ini karena memang hanya empat grade-nya. Kalau grade-nya lima kita pasti akan berada di kategori sehat. Ini karena memang di Surat Edaran itu hanya empat. Jadi ini sangat membanggakan Bapak Ibu karena dari setiap item indikator itu sebagian besar itu berada pada kategori sehat. Kemudian saran-sarannya terkait dengan kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan yang paling utama adalah karena kita menggunakan database maka sebaiknya database ini perlu dijamin keamanannya. Kalau nanti website kita ini sudah dibuat menjadi one kalau sekarang masih lan jadi hanya bisa diakses di lingkungan UNY. Jadi saran kami ketika pertemuan dengan pengurus yang lalu jangan hanya dibuat lan tetapi dibuat one. Sehingga pada era pandemi seperti ini Bapak Ibu anggota bisa mengakses di rumah masing-masing tidak hanya di lingkungan UNY. Dengan cara seperti itu pasti yang terkait dengan keamanan ini menjadi penting. Kemudian yang berikutnya saran kami yang juga sangat penting ini lanjutan dari saran RAT tahun yang lalu adalah masih ada anggota kita yang golongan 1, 2, dan 3 menginginkan punya rumah sendiri. Kalau sekarang mungkin masih di geria metua indah atau geria orang tua indah. Mohon dari pengurus bisa bekerja sama dengan pengembang karena sekarang sedang ada promosi untuk penyediaan rumah bersubsidi. Saya kira bisa bekerja sama dengan pengembang untuk pembiayaan rumah subsidi untuk golongan 1, 2, dan 3 utamanya. Kemudian yang pameran karena ini pameran penting untuk pendapatan koperasi tapi juga penting untuk anggota. Maka diharapkan meskipun di era pandemi kalau nanti tetap ya kita tidak berharap tahun depan masih ada pandemi tetapi kalau masih ada kondisi seperti ini mohon tahun depan bisa diadakan tetapi dengan format yang berbeda. Mungkin dengan format daring atau pameran daring tetap dilaksanakan. Di sisi keuangan ini catatan juga dari tahun yang lalu mohon pengurus bisa menyegerakan migrasi data keuangan dari yang manual ke yang digital atau software. Karena kami mengalami kesulitan ketika mengaudit ketika datanya itu manual. Bisa dibayangkan buku tebal-tebal catatan tulisan tangan itu harus kita teliti satu persatu itu sulit sekali. Apalagi kalau tulisannya itu agak ruwet ini angka 6 atau angka berapa itu sering sulit untuk kita identifikasi. Maka saya harapkan tahun depan itu harus sudah, karena ini sudah 2 tahun kami rekomendasikan. Maka tahun depan sudah harus migrasinya selesai dari manual yang ke digital. Sehingga tidak hanya bagi pengawas tetapi juga bagi anggota ketika kita sampaikan ke anggota, anggota bisa melihat oh pinjaman saya masih sekian, kurangnya sekian, yang akan saya terima tahun depan sekian. Kemudian kesehatan kooperasi sekian. Semua bisa diakses oleh anggota kalau manajemen keuangannya sudah menggunakan yang bersifat digital. Saya kira ini tidak sulit ya. Kemudian yang terkait dengan pinjaman beresiko ini tahun ini ada peningkatan juga Ibu Bapak. Artif pinjaman beresiko itu pinjaman yang sulit untuk ditagih. Nah ini pinjaman beresiko tahun ini ada kenaikan. Jadi ini jadi pemikiran kita bersama, jadi kita harus sandarbeni bahwa ini dana ini uang bersama, bersama anggota mohon kita bersama-sama untuk menjaga kinerja kooperasi dengan cara mengurangi pinjaman beresiko ini. Ini yang perlu saya sampaikan karena yang paling penting adalah manajemen keuangan dan manajemen bisnisnya sudah kami audit dan secara umum kami nyatakan bahwa kooperasi kita ini dalam kondisi cukup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.